Banyak yang salah paham dengan komunitas belajar. Seperti apa konsep komunitas belajar yang sebenarnya? Marilah kita pelajari bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, marilah kita mempelajari menelaah tentang komunitas belajar. Kita akan menelaah beberapa poin-poin penting yang ada di panduan optimalisasi komunitas belajar yang diterbitkan oleh Kemudikbud Listek. Dalam ini adalah dirijen GTK. Konsep komunitas belajar itu sebenarnya adalah konsep yang dikembangkan oleh Dufour pada tahun 2026 yang disebut dengan Professional Learning Community atau yang disikat dengan PLC. Sebelum ada konsep tentang PLC atau komunitas belajar, dulu ada di gagas yang namanya komunitas praktisi. Namun dipandang komunitas praktisi ini termnya terlalu umum ya, maka dimunculkan lagi sekarang sebutannya adalah komunitas belajar yang diadopsi dari konsep PLC atau Professional Learning Community. Nah, seperti apa komunitas belajar? Komunitas belajar itu konsep dasarnya itu adalah komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid. Jadi sebenarnya adalah tujuannya di bentuk komunitas belajar itu tujuannya adalah meningkatkan mutu pembelajaran. Karena sebenarnya sejak awal mutu pembelajaran ini itu dipandang itu tidak baik atau rendah. Maka di rapor pendidikan itu secara umum itu yang nilainya rendah itu adalah salah satunya adalah tentang mutu pembelajaran. Komunitas belajar adalah sekelompok GTK yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas, serta turukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi di sini jelas bahwa tujuan di bentuknya komunitas belajar itu adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada giliranya nanti akan berdampak pada hasil belajar. Nah, ada tiga fokus ya, kegiatan atau prinsip dari komunitas belajar. Yang pertama adalah fokus pada pembelajaran, yang kedua memerdayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, dan yang ketiga berorientasi pada hasil ya. Jadi di sini tegaskan bahwa fokus dari komunitas belajar itu adalah fokus pada pembelajaran, seperti konsep yang digagas pada konsep PLC gitu ya. Dari tiga konsep ini atau pilar ini ya, yang pertama adalah fokus pada pembelajaran, memperdayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, dan berorientasi pada hasil ini ke semuanya, ini adalah semua untuk kepentingan siswa atau kepentingan murid. Dengan demikian, nanti pembelajaran itu sejak awal ya digembar-gemburkan itu harus berpihak pada murid, atau berpusat pada murid. Nah, agar terjadi konsep itu ya, maka salah satu upaya itu adalah dibentuknya komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu mempunyai siklus ya dalam satu kesatuan kegiatan. Jadi yang dimulai dengan refleksi awal, kemudian perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi. Refleksi awal itu melihat peta atau apa namanya, nilai dari siswa, masalah-masalah dari siswa. Nah, setelah ketemu masalahnya, maka dibuat perencanaan yang merupakan kegiatan-kegiatan yang merupakan solusi dari refleksi awal. Nah, setelah direncanakan, ya dilaksanakan, atau tahap implementasi. Nah, dari implementasi itu nanti dievaluasi, mana kelemahan-kelemahan yang terjadi, maka nanti akan diperbaiki. Setelah itu nanti lagi-lagi kembali ke tahap lagi, refleksi awal. Namanya siklus itu tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Berputar-putar, tidak ada hentinya. Itu namanya siklus. Nah, tahapan membangun komunitas belajar itu yang pertama adalah membentuk tim kecil, ya. Jadi tim kecil ini ya tidak usah banyak-banyak, mungkin cukup banyak, tiga orang. Nanti tim kecil ini bisa menjadi embryo untuk menjadi penggerak komunitas, atau pengurus komunitas belajar. Nah, setelah itu telah data hasil belajar murid, ya. Kemudian yang ketiga itu melakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar terhadap seluruh warga sekolah. Yang keempat adalah memasukkan jam efektif di sekolah. Jadi, kegiatan komunitas belajar tidak perlu di luar jam pelajaran, ya. Artinya, masukkan di jam pelajaran. Misalkan kalau sekolah kita itu masuk jam 7.30, pulang jam 14, ya. Maka kegiatannya di situ, jangan di luar setelah pulang di luar jam 14. Maka, jadwal itu bisa diatur, ya. Misalkan nanti hari, setiap hari Sabtu, itu anak-anak itu pulang sampai jam ke-6, atau pulang sampai jam 12, misalkan. Nah, setelah jam 12 sampai jam 2, misalkan itu digunakan untuk kegiatan komunitas belajar. Itu masuknya adalah memasukkan jam efektif guru di sekolah. Tetapi, kalau dilakukan kegiatannya itu di luar jam efektif juga tidak masalah. Itu tergantung kesepakatan atau kebijakan sekolah. Kemudian yang kelima adalah merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktek baik, menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Jadi, setelah terbentuk, pengurus, atau penggerak, itu dibuatlah kegiatan belajar bersama. Ini bisa dirancang sebulan sekali, atau mungkin sebulan empat kali, atau sebulan dua kali, tergantung kebutuhan. Nah, sekarang jenis-jenis komunitas belajar. Ini yang kadang-kadang yang sering salah paham. Yang pertama adalah kombel atau komunitas belajar intrasekolah. Intrasekolah itu berarti kegiatannya, pesertanya, anggotanya itu hanya di lingkup sekolah. Untuk kombel intrasekolah ini bisa satu sekolah, satu kombel, atau nanti dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok permata pelajaran. Juga boleh ya. Kemudian kombel antar sekolah. Kombel antar sekolah ini beberapa sekolah berkumpul, guru-gurunya berkumpul, bukan sekolahnya, membentuk komunitas. Contohnya adalah MGMP, atau KKG, K3S, MKKS itu juga disebut dengan kombel antar sekolah. Jadi tidak sebatas di sekolah, antar sekolah juga bisa. Kemudian kombel daring. Nah, kombel daring ini tentu yang terdaftar di PMM, atau Platform Merdeka Mengajar. Dengan demikian untuk kombel jenis 1 dan 2, ini secara luring atau offline kegiatannya. Nah, karena kegiatannya itu offline atau luring, itu tidak harus didaftarkan di Platform Merdeka Mengajar. Jadi, sekaligus ini meluruskan bahwa kombel itu tidak harus, ya, didaftarkan di PMM. Kalau tidak terdaftar, tetap sertifikat yang dikeluarkan oleh ketua kombel itu sah untuk digunakan sebagai bukti dukung, gitu ya. Nanti kalau memang diperlukan, ya, boleh-boleh saja didaftarkan di PMM. Tetapi kalau sudah didaftarkan, maka jenisnya berubah. Itu bukan lagi kombel intraskolah, tetapi kombel daring, ya. Jadi nomor 1 dan 2 ini adalah kombel daring, ya. Eh, sorry. 1 dan 2 ini adalah kombel luring, yang kegiatannya itu, ya, luring. Ya, tidak-tidak secara online, gitu ya. Maka tidak harus didaftarkan di PMM. Nah, kalau yang kombel daring, ya, tentu terdaftar di PMM. Oke, saya kirim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.